Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan bahwa fungsi komposisi dan inverse. Dan saat ini kita berada di sub-bub yang keempat, yaitu kita akan bahas beberapa fungsi khusus. Kurang lebih ada sekitar 5 fungsi yang akan kita bahas di sub-bub ini. Oke, ada banyak ragam bentuk fungsi, dari bentuk yang sederhana sampai ke bentuk yang kompleks. Nah, di sub-bub ini kita akan bahas beberapa fungsi yang bentuknya relatif sederhana. Nah, dan dalam hal ini fungsi-fungsi tersebut akan kita sebut sebagai fungsi-fungsi khusus. Oke, yang pertama adalah fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini definisinya adalah fungsi yang memetakkan setiap bilangan real ke suatu bilangan tetap atau bilangan konstan. Jadi, saya ulang lagi bahwa fungsi konstan adalah fungsi yang memetakkan setiap bilangan real ke suatu bilangan tetap atau disebut juga dengan bilangan konstan. Oke, kita nyatakan seperti ini. Katakanlah kita punya fungsi f, ini memetakkan setiap bilangan real dilambangkan dengan x, dipetakkan menjadi suatu bilangan tetap kita lambangkan dengan c. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan c, di mana x-nya adalah bilangan real dan c-nya adalah konstanta. Kita berikan contoh di sini, fx sama dengan 2, di mana x adalah bilangan real. Jadi, kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2, coba kita ganti x-nya 0, karena di sini tidak ada x, maka tetap hasilnya 2. Ketika x-nya kita ganti dengan min 5, maka nilai f-nya juga tetap 2. Ketika x-nya kita ganti dengan 7, maka f-nya juga tetap 2. Berapapun x yang kita ganti, maka nanti akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu nilai sama dengan 2. Nah, ini adalah sebut dengan fungsi konstan. Jadi, berapapun x yang kita substitusikan, maka akan kita peroleh hasil yang sama, suatu bilangan yang sama. Ada pun dalam fungsi ini, setiap bilangan real x ini yang kita dapatkan tadi akan tetap dipetakkan ke bilangan 2. Kalau kita gambarkan, grafiknya untuk fx sama dengan 2 adalah sebagai berikut. Oke, kita mulai dari kalau seandainya kita punya nilai 6, maka nanti hasilnya 2. Kita punya nilai x-nya 5, hasilnya 2. Nilai x-nya 4, hasilnya 2. Nilai x-nya 3, hasil y-nya 2. Nilai x-nya 2, hasil y-nya juga 2. Nilai x-nya 1, hasil y-nya 2. Nilai x-nya min 1, x-nya min 2, x-nya min 3, maupun x-nya min 4, hasilnya selalu 2. Maka kalau kita gambarkan, grafiknya berupa garis lurus mendatar. Ya, seperti ini. Nah, inilah fungsi konstan. Kita lanjut ke fungsi yang berikut. Nah, di sini kita akan bahas yang kedua adalah fungsi identitas. Oke, definisinya dulu. Ya, kita bahas. Nah, di sini definisi dari fungsi identitas adalah fungsi yang memetakkan setiap anggota bilangan real ke nilai bilangan itu sendiri. Ya, kalau kita nyatakan, berarti kalau kita punya fungsi f, ini memetakkan x menjadi x juga. Ya, atau dituliskan dalam bentuk fungsinya fx sama dengan x, di mana x adalah bilangan real. Kita kasih contoh, ya. Jadi, fx sama dengan x, di mana x adalah bilangan real. Kalau x-nya kita ganti dengan 0, kita substitution 0, maka dapatlah f0 sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan 3, maka dapatlah f3 sama dengan 3. Hasilnya sama. Ya, f0, 0, f3, 3. F min 4, x-nya diganti dengan min 4, maka dapatlah hasil f-nya sama dengan min 4. Dan begitu pula seterusnya. Nah, inilah sebut dengan fungsi identitas. Jadi, input-nya sama dengan output-nya. Ada pun grafik fungsi fx sama dengan x. Ya, kita bisa sketskalkan seperti berikut ini. Ini korena cartesius, sumbu x dan sumbu y. Untuk x 6, nilai y-nya juga 6. X-nya 5, y-nya juga 5. X-nya 4, y-nya juga 4. X-nya 3, y-nya juga 3. X-nya 2, y-nya juga 2. X-nya min 3, y-nya juga min 3. X-nya min 5, y-nya juga min 5. Dan seterusnya, bisa dicoba. Nah, apabila hasil dari titik-titik ini. X-nya 6, y-nya 6. X-nya 5, y-nya 5. Kalau kita hubungkan, maka dapatlah ini adalah grafik dari fungsi identitas. fx sama dengan x. Oke, kita lanjutkan ke fungsi berikut. Oke, ke fungsi modulus. Nah, fungsi modulus adalah fungsi yang memetakkan setiap anggota bilangan real ke nilai mutlak bilangan itu. Nilai mutlak. Jadi, kalau kita punya fungsi inputnya x, maka nanti dipetakkan menjadi mutlak x. Atau fx sama dengan mutlak dari x, di mana x-nya adalah bilangan real. Oke, kita contoh. Seperti biasa, untuk lebih memperjelas. Kita punya fungsi modulus, fx sama dengan mutlak x, di mana x adalah bilangan real. Nah, ini bisa kita urai. Kalau fx mutlak x ini sama dengan fx sama dengan x, apabila x-nya lebih besar sama dengan 0. Dan fx sama dengan min x, apabila x-nya negatif atau kurang dari 0. Oke, kalau kita punya umpamanya x-nya lebih besar sama dengan 0. Katakanlah kita mencari f3. Ya, f3. 3 itu kan lebih besar dari sama dengan 0. Maka fx-nya sama dengan x. Jadi, mutlak dari 3. F3 sama dengan mutlak dari 3, sama dengan 3. Kemudian, f12. Mutlak dari 12. Nah, karena 12 ini bilang positif, maka hasilnya tetap 12. Kemudian, kalau x-nya kurang dari 0. Ya, jika x-nya kurang dari 0, maka apabila kita mencari f-5, maka menjadi mutlak dari min 5. Mutlak dari min 5, kita lihat dari daerah asal ini. Min 5 itu kurang dari 0, maka nanti hasil jadi min x. Ya, karena x-nya min 5, maka jadi min dari min x. Maka hasilnya 5. Dengan cara yang sama, f-20 sama dengan mutlak min 20. Karena min 20 negatif, maka kita gunakan yang bagian bawah ini. Ya, yang kurang dari 0. Maka hasil fungsinya menjadi min x. Min x min dari min 20, karena x-nya min 20. Min dari min 20 menjadi 20. Atau memudahnya, apabila kita diberikan mutlak dari suatu bilangan, tentunya hasilnya nggak mungkin negatif. Hasilnya pasti, kalau nggak 0, ya positif. Contohnya tadi ini, mutlak 3, 3. Mutlak 12, 12. Mutlak min 5, 5. Mutlak min 20 adalah 20. Ada pun grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak x adalah sebagai berikut. Ketika x-nya 6, sama dengan ketika x-nya min 6. Hasilnya 6. Ketika x-nya 5, itu akan sama dengan hasilnya ketika x-nya min 5. Hasilnya 5. Ketika x-nya 4, maka hasilnya sama dengan ketika x-nya min 4. Ya, ini 4. Ketika x-nya 3, akan sama dengan hasilnya ketika x-nya min 3. Hasilnya 3. Ketika x-nya 2 atau min 2, hasilnya sama. Sama-sama dengan 2. Maka apabila ini kita hubungkan, maka jadilah grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak x. Nah, ini adalah grafik dari fx sama dengan mutlak mutlak x. Oke, kita lanjutkan ke fungsi berikut. Adalah fungsi linear. Nah, secara umum, fungsi linear dapat dilihatkan sebagai fx, ya, fungsi f ini memotakkan x menjadi mx tambah c. Atau bisa dituliskan menjadi fx sama dengan mx tambah c. Di mana x-nya bilangan real dan c-nya konstanta. Oke, yang jelas fx ini atau fungsi linear adalah suku banyak atau fungsi polinom berderajat 1. Masuk kategori fungsi polinom berderajat 1. Oke, kita berikan contoh disini ada salah satu fungsi linear, yaitu 2x tambah 1. Jadi, kalau kita lihat dari rumus umumnya, 2x tambah 1 berarti m-nya 2, c-nya 1. Di mana x-nya bilangan real. Oke. Langkah pertama kita akan cari sembarang, ya, untuk menggambar grafiknya tentunya. Coba kalau x-nya kita ganti, katakanlah 0, ya. Kita sebutikan 0, maka dapatlah f0 sama dengan 2 kali 0. Jadi setiap x-nya kita ganti 0. F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1. Nah, jelas hasilnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat satu pasangan antara x dengan y. Jadi, x-nya itu 0, y-nya 1. Ya, jadi kurva fungsi linear nanti adalah melalui titik 0,1. Kemudian kita bisa coba, ya, untuk mencari pasangan x dengan y yang lain atau titik yang lain. Katakanlah kita mencari f3, berarti x-nya kita substitusikan 3. Maka jadi 2x, x-nya ganti 3, 2 kali 3 tambah 1. Maka dapatlah 2 kali 36 tambah 1, 7. Maka kita peroleh pasangan antara x dengan y atau titik, ya. Titik yang akan dilalui adalah 3,7. X-nya 3, y-nya 7. Nah, untuk menggambar grafik fungsi linear, kita cukup, ya, cukup mendapati 2 titik, ya. 2 titik sembarang yang ada pada kurva. Nah, malah ini adalah 0,1 dan 3,7. Nah, coba kita plot, ya. 0,1, 0,1 di sini, dan 3,7. X-nya 3, y-nya 7. Nah, dapatlah titiknya di sini. Jadi cukup kita mendapatkan 2 titik, tinggal kita hubungkan kedua titik ini menjadi garis lurus, ya. Nah, garis lurus ini adalah kurva dari fungsi linear 2x tambah 1. Nah, ini fungsi linear. Kita lanjutkan ke fungsi yang terakhir, yakni fungsi pecahan linear. Secara umum, fungsi pecahan linear dapat dituliskan sebagai berikut. Saya langsung membacakan dalam bentuk ini, dalam bentuk fungsi secara matematis. fx-nya sama dengan x tambah b dibagi cx tambah d. Yang jelas ini bentuknya linear, angka 1, ya, x-nya. Karena pecahan linear. Dan dibatasi oleh daerah asal, x-nya tidak boleh sama dengan min d per c, ya. Karena kalau x-nya min d per c, nanti penyebutnya menjadi 0. Di mana x-nya adalah bilang real, sementara a, b, c, d adalah konstanta. Oke, untuk menjelaskan, ya, di sini, fungsi pecahan linear beda dengan fungsi-fungsi yang sebelumnya kita bahas, ya. Di fungsi pecahan linear terdapat istilah asymptote. Nah, asymptote itu sendiri adalah suatu garis lurus Yang didekati oleh suatu kurva, baik secara tegak, secara mendatar, maupun secara miring. Nah, ada pun asymptote yang didekati oleh garis tegak, ya, disebut dengan asymptote tegak. Yang didekati oleh garis mendatar disebut dengan asymptote mendatar. Yang mendekati garis miring adalah asymptote miring. Nah, biasanya kalau asymptote miring ini adanya pada grafik yang kurvanya berbentuk parabola, eh, sorry, hiperbola. Kemudian, perlu saya jelaskan juga bahwa garis asymptote ini selalu didekati oleh kurva. Ya, hanya didekati, namun tidak pernah bersentuhan apalagi berpotongan. Ya, antara garis kurva, antara garis dengan kurva di titik yang jauh tak berhingga. Ya, di titik yang jauh tak berhingga. Nah, ada pun untuk mendapatkan asymptote tegak dari fungsi pecahan linear ini, asymptote tegak ini dapat dari, perhatikan bagian pecahan. Ya, asymptote tegak itu dapat dari CX tambah D sama dengan 0. Ya, kita buat penyebutan 0, maka dapatlah X yang sama dengan min D per C. Nah, inilah garis asymptote tegaknya. Ya, tapi dia bukan bagian dari kurva ini. Ya, jadi asymptote tegak ini adalah kita dapat dari penyebutnya. Nah, kita buat sama dengan 0, maka dapatlah nanti X-nya min D per C. Kemudian, untuk mencari asymptote mendatar atau datar, nah, ini kita perlu dari koepisien X, ya, yang pembilang dan penyebut tinggal kita bagi. Nah, koepisien yang pembilang adalah A, koepisien penyebut adalah C. Nah, tinggal kita bagi, maka dapatlah asymptote datarnya Y sama dengan A per C. Dan perlu diketahui bahwa asymptote tegak, fungsinya adalah X sama dengan. Jadi, X sama dengan, sementara asymptote datar Y sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh berikut. Oke, kita punya contoh Fx, ya, sama dengan 2X tambah 6 per X min 2, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2, ya, agar menghindari penyebut sama dengan 0 pada fungsi ini. Nah, langkah pertama kita cari asymptote tegak. Nah, asymptote tegak ini untuk membatasi atau mencari garis yang hanya mendekati kurva ini, ya, adalah asymptote tegak. Nah, untuk mencari asymptote tegak, kita cukup perhatikan bagian penyebut, ya, penyebutnya adalah X min 2. Kita buat saja X min 2 sama dengan 0, maka dapatlah X-nya sama dengan 2. Ya, jadi ini asymptote tegak dari kurva ini, ya, jadi X sama dengan 2. Jadi, yang jelas garis ini tidak akan bersentuhan, ya, tidak akan bersentuhan, apalagi perpotongan dengan kurva ini. Nah, ini disebut dengan asymptote tegaknya, X sama dengan. Kemudian, kita butuh mencari asymptote datar, berarti nanti Y sama dengan. Nah, untuk mencari asymptote datar, berarti kita tinggal ambil koepisien X di pembilang dan penyebut. Nah, ini kita tandain. Pembilang koepisiennya 2, penyebut koepisiennya 1, maka dapatlah asymptote datarnya Y sama dengan 2 dibagi 1. Nah, kalau kita hitung, ya, jelas Y sama dengan 2. Jadi, ternyata X-nya sama dengan 2 sebagai asymptote tegak, Y sama dengan 2 sebagai asymptote datar. Nah, kemudian kita butuh, ya, untuk membuat kurva, kita butuh, katakanlah, 2 titik, ya, yang akan dilalui oleh kurva. Boleh juga lebih. Dikatakanlah kita akan mencari nilai kurva ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya 0, maka kita peroleh 2 kali 0 tambah 6 dibagi 0, min 2. Nah, maka dapatlah 0 tambah 6, 6, 0 kurang 2, min 2. 6 bagi min 2 adalah min 3. Maka kita peroleh bahwa kurva ini akan melalui titik 0, min 3. Ya, kurva melalui titik 0, min 3. Nah, ini akan kita plot, ya, titik 0, min 3-nya. Kemudian kita butuh satu titik lain, katakanlah, kita substituskan X-nya sama dengan 3. Ketika X-nya 3, berapa nilai Y-nya? Jadi, 2 kali 3 tambah 6 dibagi 3 dikurang 2. Maka kita peroleh, 6 tambah 6, 12 dibagi dengan 3 kurang 2, 1. Jadi, 12 persatu sama dengan 12. Sehingga kurva yang dimaksud ini akan melalui titik 3, 12. Nah, setelah kita dapatkan asimptot tegak, asimptot datar, 2 titik yang akan dilalui, boleh juga kita tambahkan jadi 3 atau 4, dan seterusnya. Maka akan kita peroleh, ya, grafik fungsi dari FX sama dengan 2, X tambah 6 dibagi X-2 sebagai berikut. Nah, kita perhatikan, ya, langkah pertama kita cari, kita buat dulu asimptot tegaknya, X sama dengan 2. Nah, ini asimptot tegak, X sama dengan 2, yang garis merah putus-putus. Kemudian asimptot datarnya, ya, garis merah putus-putus, Y sama dengan 2. Kemudian kita butuh memplot titik yang dilalui, 0, min 3, X-nya 0, Y-nya min 3, dan satu lagi 3, 12. X-nya 3, Y-nya 12. Nah, ini garis putus-putus adalah garis asimptot, ya, yang nggak akan mungkin kurvanya itu menyinggung, ya, sorry, menyentuh, ya. Yang tidak akan mungkin kurvanya menyentuh, apalagi memotong, ya. Ya, jadi kita lihat gambar seperti ini. Gambar dari grafik, FX sama dengan 2X tambah 6 per X-2. Oke, demikiannya pembahasan untuk materi subbab 1.4 beberapa fungsi khusus. Nah, setelah kalian menyimak, ya, dari pembahasan ini, silakan boleh langsung mempraktekkan untuk mengerjakan latihan uji kompetensi 1, 2, dan 3 pada halaman berturut-turut 22, 23, dan 25. Selamat mengerjakan. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.